Puluhan lansia Desa Lambu Kecamatan Ulekaring, Banda Aceh mendatangi posyandu untuk memeriksa kesehatan mereka. Posyandu digelar oleh petugas puskesmas Ulekaring dan kader posyandu. Pemeriksaan kesehatan ini rutin dilakukan sebulan sekali, meski berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Kesehatan lansia menjadi prioritas di Desa Lambu Kecamatan Ulekaring, Banda Aceh. Setiap bulannya puluhan lansia menjalani pemeriksaan rutin di balai desa. Masing-masing lansia mengecek kesehatan mereka, diantaranya pemeriksaan kadar kolesterol, gula darah, asam urat, dan tekanan darah. Sembari menjalani pemeriksaan, para lansia juga diajak senam pagi untuk menjaga stamina di usia senja mereka. Petugas juga memberikan makanan bergizi kepada lansia yang berkunjung ke posyandu. Meski di tengah pandemi COVID-19, para lansia tetap antusias mengikuti pemeriksaan di posyandu. Kegiatan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Di Lambu, emang tiap bulan kita mengadakan secara rutin, apa namanya pos bindu ini, dengan senam lansia, terus ada pemeriksaan cek darah, dengan pembagian BMP, yaitu makanan tambahan. Tapi sayang, petugas kesehatan menyebutkan hampir 80 persen lansia di kecamatan Uli Karing tidak bisa mengikuti vaksinasi COVID-19, karena menderita hipertensi dan kadar gula darah yang tinggi. Hal ini disebabkan karena riwayat keturunan dan gaya hidup yang tidak baik saat mengonsumsi makanan. Di wilayah ini ada 11 gampung, jadi dari hasil pos bindu yang kita lakukan setiap bulan, ada penyakit yang sering kita temui itu darah tinggi atau hipertensi dan gula. Kebanyakan pasien-pasien pos bindu yang datang sudah memang ada riwayat darah tinggi, tapi kebanyakan tidak terkontrol, dan begitu juga dengan gula darahnya. Pos Yandu bagi lansia ini menjadi program prioritas desa, untuk membantu lansia yang sulit mengakses fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh. Terima kasih telah menonton!